Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama, pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum di lingkup lapas sebagai TPS khusus dipastikan aman terkendali. Logistik pemilu di kota Bau Bau mulai didistribusikan ke sejumlah kejamatan terluar. Jika cuaca bersahabat, maka pendistribusian berlanjut hingga tuntas. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 13 Februari 2024 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita keberitaan yang pertama, pelaksanaan pemilihan umum di lingkup lapas sebagai lapas dengan TPS khusus dipastikan aman terkendali. Selengkapnya, mengenal tersebut, kita ikuti laporan rekan WOD Nurliani. Menghitung hari menjelang pemilihan umum 14 Februari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas kelas 2 Abu Bau Herman Mula Warman memastikan pelaksanaan pemilu di lingkup lapas oleh narapidana akan berjalan aman tertib dan lancar. Kepercayaan diri Kalapas bukan tanpa alasan, namun pihaknya telah mengatur strategi agar para napi tidak ada yang memanfaatkan momen pencobosan untuk melarikan diri ataupun berbuat gaduh. Koordinasi dengan pihak penegak hukum TNI, PORI, SATO, PP dan Pilih Lenggara Pemilu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai harapan, tanpa gangguan keamanan baik dari pihak luar maupun warga binaan itu sendiri. Herman meyakini pelaksanaan pemilu di lapas akan tertib karena ada banyak pembatasan, salah satunya tidak ada pihak luar yang masuk ke TPS lapas lain saksi dan pilih lenggara pemilu. Kalau kita mengetahkan masyarakat-masyarakat selasa tertib, ini yang kita mengetahkan ada provokasi-prokopasi dari luar sehingga kita harus melakukan komponen yang mengetahui penelitian dan penelitian untuk bisa memberikan kegiatan di lapas ini. Lanjut Herman, di lapas bau-bau terdapat dua tempat pemukutan suara atau TPS khusus yang akan digunakan NAPI untuk menyalurkan hak pilihnya. Petugas KPPS pun merupakan ASN LAPAS yang dijamin netral. Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, para NAPI akan keluar satu persatu di TPS tepat di halaman kantor LAPAS dengan pengawasan ketat dan regu keamanan. KELAPAS sudah menambahkan kekuatan seluruh staf LAPAS untuk membantu pengamanan selama pemilu. Wadi Nurliani, reporteri bau-bau, melaporkan. Kesiap-siagaan pengamanan pembelian umum atau pemilu 2024 di wilayah hukum PORES bau-bau pada H-2. Pelaksanaan pesta demokrasi mulai nampak di depan mata. Ratusan personil PORES bau-bau yang tergabung dalam pasukan khusus atau PAM, tempat pemungutan suara TPS pemilu 2024 mulai bergeser ke titik lokasi logistik yang berada di kelurahan maupun di kantor desa. Penugasan pasukan ditandai dengan digelarnya apel pergeseran pasukan pengamanan TPS yang dipimpin langsung oleh KAPORES bau-bau, lengkap dengan atributnya, bersiap mengamankan jalannya pesta rakyat sesuai harapan, sukses, dan damai tanpa gangguan KAPORES bau-bau, AKBP Bungin menyebutkan seluruh personil berjumlah 556 terdiri dari pasukan Bremopolda 112 orang dan PORES 444 anggota bertugas di 10 kecamatan wilayah hukumnya. Dua kecamatan lainnya berada di Kabupaten Buton Selatan. Lebih lanjut AKBP Bungin saat tiba hari pencoblosan 14 Februari, para personil polisi akan bergeser mengamankan TPS. Total ada 522 titik TPS di wilayah PORES bau-bau dan 448 lainnya. Di kota sisanya berada di kecamatan Batu Atas dan Kadatua. Dari 500 lebih TPS, PORES bau-bau memetakkan 7 TPS paling rawan di wilayah hukumnya, disusul status rawan 14 TPS dan kurang rawan 501 TPS. Dalam bertugas seluruh personil tidak diperkenankan membawa senjata tajam maupun senjata api. Cukup membawa tongkat untuk mengamankan TPS. Kita ke berita selanjutnya, logistik pemilu di kota bau-bau mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan terluar. Jika cuaca bersahabat, maka pendistribusian dilanjutkan hingga tuntas. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter Rari Bau-Bau, Rekan Herul Mulku. Hari ini rencananya akan didistribusi sebanyak 235 TPS atau 1175 kotak suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau mulai melakukan pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah kecamatan terluar pada Senin pagi. Bilik dan kotak berisikan surat suara itu satu persatu diangkut dari gudang logistik KPU ke dalam mobil truk. Kendaraan pengangkut logistik itu dilepas langsung oleh Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misa Layuk yang didampingi PJ Sekda Bau-Bau Saido Bonsai, Ketua KPU Bau-Bau Laude Supardi, Perwakilan Bawaslu Bau-Bau dan Forkopimda. Ketua KPU Bau-Bau Laude Supardi mengatakan logistik pemilu yang dilepas pagi ini akan didistribusikan ke 235 TPS dengan jumlah 1175 kotak suara. Perlepasan logistik itu dari 449 TPS yang berjumlah dengan kotak suara 2245 seperti dengan bilik 1769. Hari ini rencananya akan didistribusi sebanyak 235 TPS atau 1175 kotak suara. Rencananya itu yang terus di hari ini tetapi jika pada hari ini cuaca terus begini berlanjut cerah, maka kami mintakan juga agar terus berlanjut pendistribusian atau pelepasan logistik. Kalau cerah bisa saja habis atau selesai akhir ini. Sementara itu Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misa Layuk memastikan aparat kepolisian siap mengawal pendistribusian hingga proses pemungutan dan perhitungan surat suara di seluruh TPS. Saat ini sejumlah personil sudah bersiaga di tempat pendistribusian logistik pemilu. Kami dari aspek pengamanan yaitu kepolisian, kekuatan kami hampir 600 Pak. Dan kami sudah mendistribusikan personil kami beberapa di daerah-daerah ataupun di camatan-kecamatan yang akan disalurkan daripada logistik ini maupun ke kelurahan-kelurahan. Jadi para personil kami telah melekat posisinya sementara ini di lokasi tempat pendistribusian. Sementara itu di tempat yang sama PJ Sekda Bau-Bau Saidobon saya berharap pendistribusian dapat berjalan dengan lancar dengan mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim. Reporter RR Bau-Bau, Heru Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pores Butan Tengah terus mengusut pelaku pembuang bayi prematur di samping rumah lansia di kelurahan Bombo Naulu. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan kembali Wode Nurliani. Bayi tersebut diperkirakan merupakan hasil pembuang gelap yang disimpan oleh orang tuanya setelah dilahirkan. Pores Butan Tengah melalui Satuan Research Kriminal Satres Krim menyelidiki pelaku pembuang bayi di samping rumah lansia di lingkungan sembilan komplek kuburan Kelurahan Bombo Naulu pada minggu pagi sekitar pukul 030 Wita. Bayi tersebut ditemukan terbungkus selai kain bersama ari-ari dan tali pusar. Kasat reskrim Pores Butan Tengah Tengah Tsunartan menyebutkan bayi malang tersebut diperkirakan lahir prematur berusia sekitar 7 bulan. Dibuang bayi tersebut singgah dibuang orang tuanya untuk menghilangkan jejak karena merupakan hasil hubungan gelap. Kasat reskrim menjelaskan sedang mengusut kas tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi untuk menemukan gerangan orang tua bayi malang itu. Bayi tersebut diperkirakan merupakan hasil hubungan gelap yang disimpan oleh orang tuanya setelah dilahirkan. Satres Krim Pores Butan Tengah mulai dari ini sampai dengan telap pemakaman tadi kami masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dan sampai dengan hari ini dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Seolah dalam waktu dekat, bila ada perkembangan, kami akan berhubungan kemudian. Sebelumnya warga Kelurahan Bumbunawulu, Kusama Tanggu, Butan Tengah diinginkan dengan penemuan sesuatu bayi di samping salah satu rumah lanjut usia. Bayi itu ditemukan pertama kali oleh wapahunan nenek berusia senja 84 tahun tepat di dinding samping rumahnya. Sayangnya bayi malang itu tidak dapat diselamatkan setelah melalui proses perawatan di resud setempat karena sesak nafas. Bayi tersebut kini telah dimakamkan di TPU Kelurahan Bumbunawulu pada minggu sore. Wadi Nuriani, Rapportyari Bau-Bau melaporkan. Dibikin penyampaian warta Kepton pagi hari ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan pemerintahan umum di lingkup lapas sebagai TPS khusus dipastikan aman terkendali. Logistik pemilu di kota Bau-Bau mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan terluar. Jika cuaca bersahabat, maka pendistribusian dilanjutkan hingga tuntas. Kami harap Anda tetap bersama kami dari Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengutip program-program kami selanjutnya. Saya Lado Mamasyari bulu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Jika Lado Mamasyari bulu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi hari ini. Jika Lado Mamasyari bulu mengucapkan terima kasih. Jika Lado Mamasyari bulu mengucapkan terima kasih.